Kalau Mbak Rina, ini yang kayaknya kewalahan, karena sendirian ya, Mbak Rina nih, posisinya. Di Merauke, sendirian, jumlahnya katanya juga cukup banyak di sana, pagi dapet, malam dapet. Gimana nih Mbak Rina, antisipasinya? Ya, gimana? Saya harus sehat, semangat. Ya, kapanpun dibutuhkan, ada yang membutuhkan untuk diselenggarakan jenisahnya. Insya Allah, selama saya sehat, sama ada kesempatan, saya datang untuk mencegah seharusnya masyarakat untuk sadar, untuk prokes sebentar aja untuk tidak nyayal. Karena kemarin juga ada kasus gitu, dia yang isoman ini nggak betah, di isolasi pada keliharan gitu. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan Yunda-Yunda NA yang sedang sakit secara sehat, supaya bisa membantu. Bunda-bunda Aisyah juga. Jadi sekarang yang untuk jenazah umum, yang bukan COVID, itu Aisyah yang tangani. Jadi, kemudian yang COVID, saya yang tangani. Karena saya larang memang yang bunda-bunda di atas 50 tahun, nggak usah ikut-ikut. Semangat sebenarnya, bunda-bunda itu. Saya bilang nggak usah ikut-ikut tangani jenazah COVID. Cukup ya, usia berapa Mbak Rina sebaiknya yang ikut terjun langsung menangani jenazah COVID? Sebaiknya di bawah 50, kalau bisa 45-an udahlah, atau yang kira-kira fisiknya kurang memungkinkan untuk mengurus dinasah, sebaiknya tidak. Saya tahu, bunda-bunda Aisyah itu semangatnya luar biasa. Mau gabung dengan kita yang NA, kita juga sering kan memang dilibatkan di kegiatan Aisyah. Tapi, itu tadi terbatas, kemudian sedangkan itu berat juga mengerjakan jenazah COVID, kita nggak bisa memindahkan ke tempat tidur yang satu, nggak bisa nyusun-nyusun kapan. Kapan cuma kita selip-selipkan dari bawah, jenazah dibolak-balik selip dari bawah begitu. Nggak bisa dipindahkan karena nggak ada tempat, nggak ada tempat tidur lagi, ya tempat tidurnya cuma diurus di atas tempat tidur pasien itu, nggak bisa dipindah. Begitu. Jadi memang harus yang fisiknya sehat. Gitu ya, Indah. Baik, baik. Ini kemudian memang harus yang sehat, yang usianya sebisa mungkin di bawah 50 tahun gitu ya, Mbak Rina ya. Insya Allah baru bisa bantu. Mbak Rina, barangkali sebetulnya semangat yang diusung Mbak Rina, Mbak Dian, disini kan luar biasa kuat ya, luar biasa kokoh, tidak semua perempuan mau kemudian untuk tadi terjun langsung seperti itu. Yang mau ditularkan Mbak Rina kepada muslimah di luar sana apa nih? Yang ingin saya sampaikan untuk muslimah yang lain. Ini panggilan tidak semua terpanggil, kalaupun ada salah satu dari kita yang mengalami, bayangkan jika tidak ada yang mengurus secara syariat Islam. Itu saja yang menjadi semangat saya. Jika saya posisinya di situ dan tidak ada yang mengurus, nah itu yang harus teman-teman muslimah yang lain juga menyadari itu. Jadi supaya saya juga ada partnernya, kalau semua takut, ya memang penyakit ini berbahaya. Tetapi bukan berarti kita takut sampai menjelaskan kewajiban kita, fardu kifayah, hak saudara kita, kita tunaikan. Itu saja semangat, semangat sehat. Insya Allah ketika kita di jalan kebenaran, apapun kodawrullah, apapun takdir yang Allah berikan ketika kita melakukan kebenaran, itu lebih baik daripada saat kita tidak bikin apa-apa kemudian kena COVID. Kita berbuat kebaikan, kena COVID, itu lebih baik daripada saat kita tidak bikin apa-apa atau malah kita berbuat yang tidak benar. Daripada saya tidak berbuat apa-apa, mending saya berbuat. Jadi insya Allah ketika misalnya harus kemudian terpapar pun itu syahid di jalan Allah gitu ya, Mbak Rina ya. Baik, tapi semoga harapannya sehat selalu, tidak kemudian terpapar suatu apapun, tidak ada kendala. Saya juga jadi kuat gitu. Masya Allah. Justru semakin kuat ya Mbak Rina ya dengan ujian-ujian semacam tadi ya. Itu yang menguatkan justru. Sudah menguatkan, sekarang suami nemenin terus. Baik, Masya Allah.